Jajah leluhur yang persembahkan seputar sejarah kajian ilmu para leluhur spiritual dan filsafat Update video terbaru dengan tekan tombol subscribe, like, dan share Serta sertakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video terlebar Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Para sahabat pecinta channel Jejak Leluhur Semoga antum sehat selalu, panjang umur, dan selamanya diberikan limpahan rejeki yang halal Pada kesempatan kali ini, Anda perhatikan dalam video ini Saya bersama rombongan Jejak Leluhur akan melaksanakan jiaroh ke Wali Songo Bila Anda berangkat jiaroh berhari-hari untuk keliling Wali Songo, maka saya akan ajak Anda Dalam sekejap saja, paling lama, sekitar satu jam, Anda akan bisa sampai selesai melaksanakan jiaroh di Wali Songo Yuk ikuti perjalanannya sampai dimanakah, sahabat sekalian Nah, caranya perjalanan kita terus naik ke puncak Gunung Jati Ini adalah puncak Gunung Jati Yang kebetulan kiri dan kanan pada waktu ini sedang melaksanakan pembangunan Nah, sebelum Anda masuk ke Wali Songo Caranya maka Anda berjiaroh dulu di pusaran Di pusaran Gunung Jati tempat perkumpulannya yaitu Wali Songo Dan setelah itu Anda bisa berjiaroh di tempat gurunya para Wali Yang bernama Sheikh Datul Kahfi Yang kebetulan di sini sedang ada pembangunan Jadi saya tidak bisa langsung melaksanakan tawasul di sini Tapi minta berkahnya saja kepada Allah Semoga dengan hadirnya ke tempat ini Saya bisa dipertemukan dengan murid-murid Sheikh Datul Kahfi yaitu Wali Songo Dimanakah tempatnya, sahabat sekalian? Yuk kita perhatikan sampai selesai Tapi untuk melanjutkan video ini Mohon karena Allahnya untuk tekan tombol subscribe, like, dan share kepada teman-teman Anda Semoga ilmu Anda bermanfaat Terima kasih Nah, setelah kita sampai di pusaran Maka sekarang saya bersama teman-teman Akan langsung menuju ke sebelah bawah Yang kebetulan ini juga sama-sama sedang ada pembangunan Yang Anda lihat di sebelah kiri Ini adalah makom daripada Sheikh Kalisapu Yang merupakan mursi dari Torikoh Koderiyah Naksabandi Yuk kita lanjutkan perjalanan saya bersama teman-teman Kita akan memasuki lokasi yang bernama Sumur Jolo Tundo Nah ini gerbang Sumur Jolo Tundo Nanti Anda bisa melihat lokasi lewat Sumur Jolo Tundo ini Konon kabarnya bahwa Sumur Jolo Tundo ini adalah suatu sumur yang di Dijasah oleh para wali Songo Jadi, bilbarkah Anda untuk mengambil air ini dari sekitar Sumur Jolo Tundo Teman-teman sekalian, yuk ikuti perjalanan saya di dalam kegelapan ini Assalamualaikum ya Waliyahullah Assalamualaikum ya Habiballah Assalamualaikum ya Habibah Rasulullah SAW Assalamualaikum ya Assalamualaikum ya Habibah Rasulullah SAW Makom Wali Songo inilah buktinya bahwa kita sudah sampai di Makom Wali Songo yang mana di sini terdapat waliullah yang bernama Syekh Sunan Bonang kemudian Sunan Ampel Sunan Giri Sunan Gersik Sunan Kudus Sunan Gunung Jati Sunan Kari Jaga Sunan Derajat dan Sunan Muria Allahumma gbillahum warhamhum wa'apihim wa'puanhum al-Fatiha Teman-teman Alhamdulillah kita sudah sampai di seputar Makom Wali Songo ini mungkin Anda bertanya-tanya kenapa Makom Wali Songo ada di sini kenapa tidak ada di Gersik tidak ada di Tuban tidak ada di Gunung Muria juga tidak ada di Ampel tetapi berada di Gunung Jati ini nah teman-teman sekalian perlu diketahui bahwa Gunung Jati ini adalah merupakan bekas petilasan daripada Wali Songo jadi tempat berkumpulnya para Wali yang sembilan di sini makanya di sini membuat suatu petilasan dengan ciri membuat Makom yang sembilan jadi apabila rasa kita merasa dekat dengan Allah dengan Rasul dan terutama dekat dengan para Wali yang kita tawasuli di sini ini sama saja kita sedang berjiaroh dengan keliling Wali Songo jadi perlu Anda ketahui bahwa yang menyampaikan kita bertemu rasa kita dengan para Wali bukanlah dengan adanya Batu Nisan bukanlah dengan adanya Gapura atau tempat yang pakai nama Wali tersebut tapi dengan petilasannya saja apabila kita sampai sama saja sedang bertemu dengan para Wali tadi nah ini adalah sumur keramat Jolo Tundo yang telah dijasah oleh tadi dan di sini setelahnya saya berangkat dari daerah rancah Ciamis sampai di sini baru saya beristirahat bersama teman-teman dan kita berdoa semoga para awliya ilah yang berada di seluruh Makom Gunung Jating terutama yang akan dijiarohi oleh kami yaitu Wali Songo semoga beliau diberikan kebahagiaan mendapatkan alam kesempurnaan juga kita yang mengikutinya para anak cucu juga para pecintanya diberkahi dengan ilmu juga diberkahi dengan akhlak yang baik seperti yang telah dilakukan oleh para Wali yang menjadi pewaris Nabi nah teman-teman saya ucapkan terima kasih dalam perjalanan ini semoga bermanfaat bilahi taufiq wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati